Intro Mengejutkan, Malaysia dan Thailand tersingkir, hanya Indonesia wakil ASEAN di delapan besar. Markas bola, setelah mengalami penundaan, melaga pampungkas berupa biala AFCU-16 akhirnya usai terlaksana. Hasilnya sungguh mengejutkan di mana Malaysia dan Thailand harus tersingkir di fase grup. Thailand yang diprediksi menjadi kandidat kuat lolos dari grup A secara dramatis tumbang 1-2 dari Tajikistan. Hasil tersebut membuat Thailand finis di peringkat 3 kelasemen akhir grup A dengan 3 poin berkat kemenangan atas Malaysia. Di lain sisi, tuan rumah Malaysia juga harus tersingkir setelah kalah dengan skor 0-2 dari Jepang. Malaysia tersingkir dari biala AFCU-16 sebagai juru kunci grup A meski memiliki poin yang sama dengan Thailand yang menggul head-to-head. Hal ini tentu cukup memberikan kejutan sebab sebelumnya diprediksi setidaknya ada satu negara ASEAN yang bisa lolos dari grup A. Tapi ternyata dua wakil ASEAN harus tumbang di fase grup. Dua wakil ASEAN lainnya baru akan melakoni laga hari ini yang berada dalam grup C. Indonesia U-16 akan berhadapan dengan India U-16 sementara Vietnam U-16 akan menghadapi Iran U-16. Di grup C, Indonesia sejauh ini masih berada di puncak kelasemen dengan poin 4, hasil menang atas Iran dan imbang dengan Vietnam. Namun Vietnam berada di posisi ketiga dengan poin 1 berkat hasil imbang atas Indonesia, Vietnam kalah 0-1 dari India pada laga perdana. Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang berpeluang paling besar lolos ke fase 8 besar. Hanya membutuhkan hasil imbang lawan India, anak asuhan Fahri Hussaini sudah mengantomi tiket ke-8 besar sebagai juara grup. Sementara Vietnam memiliki peluang paling kecil lolos dari grup C, mereka harus berhadapan dengan runner-up Biala ASEAN 2016-2016 Iran. Pada laga ini, Vietnam harus menang dengan skor cukup telak jika ingin lolos, itu pun bergantung pada laga Indonesia dan India. India harus mengalahkan Indonesia dengan skor telak mula yang bisa membuat selisih gol Vietnam munggu lantas Indonesia. Namun sepertinya itu akan menjadi hal yang cukup sulit. Meski begitu, Garuda muda harus tetap tampil maksimal dan menargetkan kemenangan pada laga ini untuk lebih aman sebab tidak ada yang tidak mungkin. Seperti Thailand yang secara mengejutkan kalah dari Tajikistan di grup A. Bagaimana pandangan sobat, sumber, analisis pribadi dan tetandahubungaf.com, tanggal 27 September tahun 2018?